Halo Boy Saya tidak bawa makanan ini Boy Maaf ya Boy Halo Boy Apa kabar Boy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, selamat beristirahat Tapi saya kali ini di hari minggu yang cerah ini Saya akan membagikan ukuran kursi santai Modelnya seperti ini Setelah tadi kita digangguin monyet Di belakang saya Dia mau ikut beraksi Nanti pasti datang lagi dia Karena penasaran dengan kamera kita ini Oke Pertama-tama Pertama-tama Saya akan Perlihatkan ukuran kursi kita ini Saya pakai laci Laci ini bisa untuk Menyimpan sesuatu Untuk ukuran bahannya Saya menggunakan papan satu in Terus Terus 5,10 5,7 Sama papan 3 perempat Papan satu in 5,10 5,7 Papan 3 perempat Nah, pertama untuk ukuran ini Ukuran lebarnya Ukuran lebar ke belakang Ini saya bikin 60 cm Tahan ku masih sakit Abis kena suntik Vaksin ketika Moderna Rasanya hari ini saya Nggak bisa menjadi seperti Iron Man Dari sini ya Dari samping lah Dari samping dulu Untuk lebar Kelebaran ini Kelebaran ini Kebelakangnya 60 cm 60 cm Saya bikin 60 cm Tingginya Tempat duduknya ini Ketinggian duduknya ini 45 cm Oke Iklan dulu Halo Boy Ada di belakangku Dia berani mendekat dia tuh Tuh Wah Karuk-karuk Halo Boy Saya nggak bawa makanan ini Boy Maaf ya Boy Halo Boy Apa kabar Boy Oh Wow Aya Ya Ilin dia main-main di belakang saya mau cari makan tapi sayang kali ini saya gak bawa makanan lari lagi dia nah kita mulai lagi bos untuk ukuran ke samping tadi nah bahannya ini bahan yang ini sama kaki saya menggunakan 510 menggunakan bahan 510 ini 57, 57, 57 ini papan papan 3 per 4 saya sambung ini jadinya terus ini yang krebiak ini saya menggunakan papan 3 per 4 saya belah jadi 3 jadi ini sama sini ini menghabiskan 2 papan 2 papan 3 per 4 ukuran ke belakang 60 cm tinggi 45 cm tingginya ini 45 kalau dari sini ke sini di 20 cm 20 cm untuk sandarannya ini saya bikin 1 meter tingginya jadi biar kelihatan gagah di kaki yang belakang ini sama di depan saya bikin variasi biar gak kelihatan terlalu polos jadi biar ada variasinya untuk panjangnya sana panjangnya ini saya bikin 190 cm untuk ketinggian ini menyesuaikan berarti ini 50 cm jadi dudukan sampai atas ini 50 cm gak gak sisanya biar untuk variasi juga ini untuk dudukannya saya menggunakan papan menggunakan papan satu in jadi tebal dan dijamin kuat karena papan ini saya menggunakan papan satu in nah sekarang kita pindah ke depan oke oh dari sini nah ini dari depan nih sambil tutup soalnya badan agak meriang masih nih terus kena modern nah dari depan dari depan ini nah ini kan kelihatan ini ada variasinya ini ini untuk variasi biar gak kelihatan terlalu polos ini kerepiaknya ini jumlahnya 23 eh 22 22 yang samping ini ada 7 ini tengah saya tambahin balok biar kuat jadi kalau cuman langsung kerepiak semua kurang bagus modelnya untuk depan ini saya tambahin list untuk menutup sambungan ini pemasangan antara papan ini yang tempat duduk ini sama balokannya ini jadi saya kasih list ini terlihat terlihat bagus dan untuk variasi juga ini terus bawahnya bawah ini saya kasih laci dan dengan pintu rolling door pintunya geser ini bisa untuk menyimpan sepatu ataupun sendal untuk handle nya ini handle saya bikin sendiri dari kayu nah ini posisi masih baru selesai diplamir dan nanti akan saya lakukan pemelituran nanti akan pemelituran saya akan menggunakan pelitur merek Boyo jadi untuk cara pemelituran kursi ini bisa ikutin terus channel saya ini untuk part selanjutnya setelah ini baru saya kasih cara untuk melitur kursi ini yang sederhana ini saja tidak usah terlalu mewah sederhana tapi kelihatan mewah silas kali ini saya menggunakan lebar 17 cm ini standarnya 17 cm baru saya variasi ini ada variasinya juga oke cukup cukup sekian untuk ukuran kursi ini cukup sekian terima kasih sudah selalu mengikuti channel saya ini semoga selalu bermanfaat bagi teman-teman yang bikin kursi tahu ukurannya biar tidak bingung ukurannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu wasgo mas bro mas bro selamat 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 selamat